Intro Belum lagi ranah perfilman, komik, dan yang lain sebagainya Seperti manga, drama, action movie Nah, itu membuat kita menjadi semangat belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Korea Akhirnya pertanyaannya, apakah kita bisa berbicara seperti penutup native? Intro Halo semuanya, balik lagi di channel ini dan semoga kabarnya sehat selalu ya Nah, teman-teman tau gak sih kalau di Indonesia itu rata-rata masyarakat bilinguang Atau bisa berbicara dua bahasa Ya, misalnya seperti bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia Karena ketika kita mengatakan seorang adalah bilinguang Kita tidak hanya terpaku pada seorang yang bisa berbahasa asing Tetapi bahasa daerah dengan bahasa Indonesia juga kita sebut sebagai bilinguang Ataupun misalnya bahasa daerah dengan bahasa daerah yang lain Karena kita masih bisa menemukan teman-teman kita yang mungkin belum bisa berbicara bahasa Indonesia Karena sosialnya hanya di daerah saja Akhirnya, ya kemampuan berbahasa hanya sebatas bahasa daerah Tapi tidak memungkinkan juga untuk teman-teman kita yang bisa berbicara banyak sekali bahasa atau multilingual Nah, belum lagi jejaring sosial saat ini Kita sudah bisa mengakses semuanya via internet Terus media sosial membuat kita bisa berkomunikasi dengan orang asing Dengan idol Dengan ya siapapun di dunia maya Nah, belum lagi ranah perfilman Komik dan yang lain sebagainya Seperti manga Drama Action movie Nah, itu membuat kita menjadi semangat belajar bahasa Jepang Bahasa Inggris Bahasa Korea Ya, supaya kita bisa memahami apa yang mereka katakan Apa subtitle misalnya Ketika kita nonton drama atau nonton film Nah, jadi kita akan selalu berusaha untuk belajar bahasa mereka Karena ya hal itu tadi Dan hal ini membuat kita masuk ke dalam second language acquisition Atau pemerolehan bahasa kedua dalam linguistik Akhirnya pertanyaannya Apakah kita bisa berbicara seperti penutup native? Ya, misalnya kalau kita belajar bahasa Korea Apakah kita bisa ngomong kayak mereka? Dengan aksen mereka? Atau belajar bahasa Inggris? Apakah kita bisa menggunakan aksen Inggris? Atau justru aksen Amerika? Nah, itu tergantung dari tujuan belajar kamu Nah, sebenarnya apakah bisa? Ya, disini akan kita bahas semua itu Selamat datang sekali lagi ke orang Sunda Asli Iya, ke orang Sunda Asli Hari ini Oke, teman-teman Seperti yang udah aku jelasin tadi Ada berbagai macam faktor yang membuat kita menjadi belajar bahasa asing Misalnya dengan ketertarikan kita Dengan film misalnya Dengan komik misalnya Atau dengan idol-idol yang kita sukai ya Seperti penyanyi Misalnya kita suka One Direction Kita jadi pengen ngikutin Keseharian mereka tuh kayak gimana Dan memahami apa yang mereka katakan Dalam video-video vlog misalnya Yang mereka buat atau yang lainnya Dan hal-hal inilah yang membuat kita Ingin belajar bahasa asing Dan setelah kita belajar bahasa asing Kita jadi pengen Aku pengen banget Bisa pronunciation-nya kayak gitu Aku pengen banget bisa accent British Aku pengen banget ngomongnya kayak orang Perancis Dan yang lain sebagainya Nah, ini dalam linguistik bisa dibahas Yaitu dalam bagian sociolinguistik Yaitu second language acquisition Atau pemerolehan bahasa kedua Oke, jadi sampai sini Teman-teman harus tahu bahwa Sebenarnya setiap orang Dengan bentuk mulut yang normal Rongga mulut yang normal Kita bisa menghasilkan tuturan yang sama Dengan orang lain Jadi, kita kalau mau belajar bahasa Inggris Terus pengen supaya pronunciation-nya kayak orang British Itu sebenarnya bisa Ataupun misalnya belajar bahasa Perancis Terus pengen accent-nya biar Perancis banget Itu bisa juga sebenarnya Terus mungkin timbul pertanyaan di teman-teman juga Apa sih yang membuat kita itu menjadi sulit ya Belajar pronunciation bahasa asing Nah, hal ini sebenarnya disebabkan oleh kebiasaan Anggap aja kayak gini Jadi, teman-teman tuh sekarang Kan orang Indonesia Lahir di Indonesia Sejak lahir tuh nggak tahu bahasa apa Yang kita bisa ya cuma menangis Menangis-menangis yang artinya adalah sesuatu yang lain Menangis untuk buang air kecil Menangis untuk makan Dan yang lain sebagainya Seiring berjalannya waktu Akhirnya kita mulai bisa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa tertentu Seperti pingin ma'am, pingin bobo, pingin pipis, dan yang lain sebagainya Itu bahasa anak-anak sebelumnya Dan akhirnya kita bisa berbicara seperti saat ini Nah, hal itu karena kita melakukan proses dan kita membiasakan diri dengan hal itu Akhirnya cara kita membentuk pronunciation bahasa Indonesia terbentuk disitu Karena kebiasaan tadi Dan ketika kita sudah besar dan akhirnya memutuskan untuk belajar bahasa asing Atau belajar bahasa yang lainnya Ada sistem tertentu yang membatasi atau yang mempengaruhi pembelajaran kita terhadap bahasa asing Misalnya kalau orang asing belajar bahasa Indonesia Mereka sering banget kalau ngomong kata dengan itu jadi dengan Dan yang lain sebagainya Itu karena ya sistem mereka masih melekat ketika mereka berbicara bahasa Indonesia Dan akhirnya mempengaruhi produksi bahasa Indonesia Itu juga berlaku sama kita sebagai seorang yang mempelajari bahasa asing Apalagi masih baru-baru masih ada sistem yang mempengaruhi cara kita berbicara Membentuk kalimat dan yang lain sebagainya Bahkan terkait dengan ide atau konsep kata yang kita gunakan itu Juga masih terpengaruh oleh bahasa ibu Jadi misalnya kalau orang asing belajar bahasa Indonesia Mungkin aja dia tidak bisa membedakan antara ayah dan juga bapak Kalau kita kan sudah bisa ya Tanpa kita pelajari Karena kita sudah biasa berkomunikasi Jadi kita tahu apa yang berterima Apa yang berlaku di dalam sosial masyarakat Misalnya kalau bapak sama ayah Dia memang sinonim Tetapi mereka tidak bisa menggantikan satu sama lain dalam konteks tertentu Misalnya mereka dapat memiliki hubungan sejajar Ketika kita berbicara tentang seorang ayah atau bapak Sebagai kepala keluarga Tapi kalau misalnya dalam konteks yang lain Misalnya bapak presiden Kan kita tidak bisa ganti pakai ayah presiden Bapak guru tidak bisa diganti dengan ayah guru Kan tidak bisa Nah kita bisa mengetahui konsep-konsep itu karena kebiasaan sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia Tetapi bagi orang yang belajar Ya dia masih terpengaruh dengan makna literal Ya makna harfiah yang terdapat pada kata itu Dan mungkin saja dia bilang ayah presiden atau ayah guru dan yang lain sebagainya Tapi kembali lagi dalam topik kita tentang pronunciation Itu balik lagi dengan bagaimana kebiasaan kita berbicara menggunakan bahasa ibu Kemudian hal itu mempengaruhi bahasa kedua kita Ya jadi misalnya orang Bali Sama kayak aku orang Bali Kita tuh kalau ngucapin T itu bukan T yang kayak teman-teman di Jawa lakuin Tapi T yang ya Ratchet to Nah itu baru T nya T yang kayak orang Bali ucapin Nah hal-hal itulah karena bahasa ibuku adalah bahasa Bali Terus ketika aku ngomong bahasa Indonesia Ada pengaruh pronunciation huruf T yang merubah bunyi-bunyi tertentu dalam bahasa Indonesia Gitu juga kalau misalnya ketika aku ngomong bahasa Inggris atau bahasa Perancis Pasti ada pengaruh-pengaruh hal itu Dan makanya kalau kita sudah membiasakan diri Kita pasti bisa berbicara dengan fasih ya Dengan kita jadinya tuh bisa berbicara seperti orang luar Ya misalnya ada banyak youtuber yang bisa ngomong bahasa Inggris Dengan aksen British Kemudian ada aksen Amerika Terus ada juga bule-bule Yang ya dia dari manca negara Dia dari negara mana-mana Terus datang ke Indonesia bisa ngomong bahasa Bali Bisa ngomong bahasa Sunda Bisa ngomong bahasa Jawa Itu karena mereka membiasakan diri Dan akhirnya membentuk lidah mereka Supaya bisa menghasilkan bunyi-bunyi Seperti seorang native speaker di Indonesia Nah jadi kalau misalnya teman-teman nonton Youtube Atau misalnya baca artikel Terkait dengan cara-cara Supaya kita bisa berbicara seperti benda alternatif Pasti teman-teman disuruh untuk membiasakan diri Karena memang gak ada cara yang lain Karena di sisi lain kita balik lagi Kalau kita berbicara mengenai bahasa Bahasa itu adalah konstruksi sosial Jadi kita tuh mempelajari bahasa itu Karena itu merupakan konstruksi sosial Dan kita gak semata-mata menggunakan bahasa dari sananya Sudah tertanam sejak lahir Bukan seperti itu Tapi kita sejak kecil itu belajar Belajar bahasa Dan gitu juga bahasa dipengaruhi dengan budaya Misalnya budaya anak jaksel Mereka berbicara campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Dan ini membuat bahasa anak jaksel menjadi ciri khas anak-anak disana Dan itu karena pengaruh konstruksi sosial Dan juga budaya yang mereka anut disana Jadi itu sebenarnya ya konstruksi sosial Yang membentuk kita bagaimana kita berbahasa Kemudian ya dan yang lain-lain sebagainya Oke jadi ya akhirnya pronunciation Sangat dipengaruhi oleh kebiasaan Dan kebiasaan itu akan membentuk rongga mulut kita Berbicara seperti penutur native Dan kenapa sih aku berbicara tentang rongga mulut terus Terkait dengan pronunciation Nah karena di dalam linguistik itu terdapat ilmu phonetic dan juga phonology Dan ini terkait dengan bunyi Terkhusus dalam ilmu phonetic Di situ kita membahas fungsi alat ucap Untuk menghasilkan bunyi-bunyi tertentu Misalnya kita jadi bisa membedakan antara u, e, dan e Ya itu adalah bunyi yang berbeda Kalau misalnya kita belajar bahasa Perancis Kita jadi bisa membedakan hal itu Tapi kalau kita berada di Bali Terus di Sumatera menjadi e atau apa gitu Mungkin misalnya ya aku belum Ya aku gak begitu paham Ya pokoknya ada bunyi-bunyi e yang hanya kita pahami dalam satu bentuk Misalnya di orang timur bunyi e yang mau kemana Terus ada bunyi yang lain lagi, bunyi yang lain lagi, dan bunyi yang lain lagi Nah itu dipengaruhi oleh rongga mulut yang di dalamnya terdapat alat ucap Dan itu membuat kita mampu menghasilkan bunyi-bunyi tertentu Dan itu sekali lagi dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat utur kita Dan masyarakat utur adalah sekelompok orang yang membagikan common knowledge Ya pengetahuan yang sama atau konsep-konsep yang sama dalam suatu kelompok Misalnya masyarakat utur bahasa Jawa Ya mereka punya kuasa kata tertentu Yang dipahami oleh mereka-mereka aja Di Bali juga gitu Ya cuma sekelompok orang yang memiliki pengetahuan yang sama Dan akhirnya menggunakan itu untuk berkomunikasi Dan juga di bahasa-bahasa yang lain di Indonesia Jadi ya pronunciation sangat dipengaruhi oleh kebiasaan Oke Nah jadi itu dia untuk pembahasan di video kali ini Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman Dan jangan lupa klik like, subscribe Dan juga share jika teman-teman suka dengan pembahasan video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan terima kasih udah nonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya